Intro Oke, soal yang pertama kali ini Diketahui poba acak X berdistribusi poasong dengan standar deviasinya 2 Oke, jadi standar deviasinya sama dengan 2 Hitunglah probabilitas bahwa X bernilai tepat sama dengan 2 Jika diketahui bahwa X lebih dari sama dengan 2 Berarti dia menanyakan probabilitas X sama dengan 2 Bersyarat X lebih dari sama dengan 2 Oke, kita tahu kalau di distribusi poasong Nilai dari variansinya itu akan sama dengan nilai dari minnya itu sendiri Yang kita bisa notasikan dengan mu Berarti dari keterangan ini kita bisa tahu Kalau variansinya itu akan sama dengan 4 Oke, berarti dari sini X kita ini terdistribusi poasong dengan mu nya itu sama dengan 4 Gitu ya Nah, pertanyaannya Kalau dari probabilitas bersyarat Ini artinya probabilitas X sama dengan 2 Diiris dengan probabilitas X lebih dari sama dengan 2 ya Nah, kalau diiris ini kan berarti yang terpilih adalah Probabilitas X sama dengan 2 doang nih Berarti kalau kayak gitu ini kita langsung perkan saja ya Ya, jadi cukup praktis sebenarnya ini cuma tinggal seperti ini Nah, PDF nya itu sendiri kalau sobat akan lupa Ini sama aja dengan F pangkat min 4 dikali 4 pangkat X per X faktorial Dimana kalau diskret dia dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya Nah, dari sini kita bisa lihat probabilitas X sama dengan 2 nya itu Tinggal kita masukin aja ya Berarti sama aja dengan F pangkat min 4 dikali 4 pangkat 2 per 2 faktorial begitu Nah, sedangkan untuk yang probabilitas X lebih dari sama dengan 2 nya Ini mungkin kita hitung terpisah Kalau ngitung lebih dari sama dengan 2 Kita bisa pakai komplementnya aja Yaitu 1 min probabilitas X sama dengan 0 Kurangin probabilitas X sama dengan 1 Seperti itu kira-kira Nah, ini sama aja 1 min F pangkat min 4 Dikali 4 pangkat 0 per 0 faktorial Kurangin F pangkat min 4 dikali 4 pangkat 1 per 1 faktorial Nanti jadinya adalah 1 min 5 F pangkat minus 4 Berarti kalau dari sini sih Kita taruh aja Atau kalau misalkan sobat akan mau sederhanakan Nanti akan jadi 8 F pangkat min 4 per 1 min 5 F pangkat min 4 Jawabannya adalah ini Untuk yang bagian A Nah, sekarang untuk bagian yang B nya Nah, ini langsung aja Kita bisa menggunakan sifat dari ekspektasinya Sobat Aka Kalau kita lihat di sini Kan Y nya sama dengan F pangkat Sama dengan X min 1 nih Berarti kalau yang dimaksud dengan ekspektasi dari Y kuadrat Ekspektasi dari Y kuadrat ini Akan sama aja dengan ekspektasi Y nya kita kuadratin Jadi X kuadrat min 2 X tambah 1 Nah, karena ekspektasi ini adalah operator linier Berarti bentuk yang di sini Akan sama dengan ekspektasi X kuadrat Min 2 kali ekspektasi X Ditambah dengan ekspektasi dari 1 Dimana ekspektasi dari suatu konstanta itu Bernilai konstanta itu sendiri Seperti itu ya Oke, jadi Kita perlu cari dulu nih Ekspektasi dari X kuadrat Nah, dari sifat variansi itu kan Varianasi sama dengan ekspektasi dari X kuadrat Dikurangi ekspektasi X dikuadratin Nah, tadi variansinya udah tau Varianasi nya itu sama aja dengan min nya Berarti 4 sama dengan ekspektasi X kuadrat Min 4 kuadrat Yang berarti ekspektasi X kuadratnya itu Bakal sama dengan 4 ditambah 16 Yaitu 20 Jadi, kalau disubstitusi langsung 20 dikurang 2 kali 4 Ditambah 1 Nanti dapat hasilnya adalah 13 Nah, kalau untuk variansinya sendiri Ya Ekspektasi dari X min 1 Eh, maaf Varianasi dari X Min 1 Nah, kalau konstantanya seperti ini Ini sama aja dengan Varianasi X doang ya Dia tidak terpengaruh terhadap konstanta Untuk variansi Jadi, ini sama aja dengan Varianasi dari X itu sendiri Yaitu 4 Nah, untuk nomor 1 Jawabannya adalah seperti ini Oke, selanjutnya Nomor 2 Misalkan Pobacat X mempunyai PDF Sebagai berikut Didefinisikan Z sama dengan E pangkat min 3 X Maka tentukan PDF dari Z nya Oke, langkah pertama Yang kita perlu lakukan Ya, kita bisa menggunakan Metode Jacobian di sini nih ya Di Z sama dengan E pangkat min 3 X Jadi, karena ini ada Bentuk E pangkat Sehingga kita mau mencari X nya itu Menggunakan len Sobataka Jadi, sama dengan Len F pangkat min 3 X Nah, karena kita tahu Ini bisa kecoret Jadi, tinggal Len Z sama dengan Min 3 X Yang berarti X nya itu Sama dengan Min 1 per 3 dari len Z Nah, dari sini Langkah yang teman-teman bisa lakukan Itu adalah mencari Jacobiannya Yang kalau di satu variable ini Ini jadi D X per D Z Nah, turunannya akan menjadi Min 1 per 3 Z Ya, karena turunan dari len ini kan Sama aja 1 per Z Oke, maka Nanti PDF dari Z nya Ini sama aja F X X nya nanti diganti dengan Inverse nya Nah, dikalikan dengan Jacobian nya Berarti Ini sama aja setengah E pangkat X nya diganti nih Jangan lupa di luarnya ada minus Jadi, hati-hati sedikit teman-teman Nah, ditambah E pangkat min 2 Dikali Min 1 per 3 Len Z Gitu ya Nah, ini kita bisa coret nih Ada minus-minus nya Nanti set-set Gitu kan Nah, kemudian dengan menggunakan Sifat logaritma Yaitu A pangkat Log B basis A Ketika basis di logaritma Dan eksponennya sama Ini nanti sama dengan B hasilnya Berarti Yang perlu kita lakukan Sebenernya Kita pindahin dulu aja Pangkatnya ke belakang Jadikan dia pangkat ke Numerus nya Nanti ini akan sama aja dengan Setengah E pangkat Len Z pangkat 1 per 3 Ditambah E pangkat Len Z 2 per 3 Nanti Hasilnya itu adalah Ini bisa dicoret Ini bisa dicoret Nanti akan jadi setengah Z pangkat 1 per 3 Ditambah Z pangkat 2 per 3 Jangan lupa Tadi Jacobian nya Belum kita masukin ya Jadi ini Tadi kita kalikan aja ya Nah disini aja lah mungkin ya Dengan mutlak dari Min 3 Sepertiga Z Nanti disini Dikaliin ya 1 per 3 Z Nah Karena dia minus Jadi kita mutlakin disini Nah itu berarti Nanti ketika disederhanakan Bakal jadi 1 per 6 Sepertiga kita kalikan Nah ini kan Z nya Nanti pangkat Sepertiga nih Kita kalikan dengan ini Berarti jadi Z pangkat Min 2 per 3 Untuk yang kiri Ditambah Sepertiga Z pangkat Min 1 per 3 Nah Z nya dari mana Z nya itu Bakal berkisar Dari 0 sampai 1 Karena kalau disini kan Kita bisa masukin ujungnya ya Kalau masukin tahiga Nanti Z nya jadi 0 Sedangkan kalau kita masukin 0 Z nya jadi 1 Jadi berkisar diantara 0 sampai 1 Nah yaudah deh Ini adalah PDF untuk Z nya Nah yang terakhir Untuk yang B Kita cari ekspektasi dari Z Ekspektasi Z itu kan cuma Integral atas seluruh batasnya Z dikali GZ Nah berarti kalau kita kalikan dengan Z Setiap masing-masing ini Nanti bentuknya gak akan beda jauh tuh Dengan yang tadi Jadi Seperti 6 Z pangkat 1 per 3 Ditambah Seperti 3 Z pangkat 2 per 3 BZ Nah kalau kita integralkan Nanti kan Ini pangkatnya 4 per 3 Berarti kalau dibalik nanti ada 3 per 4 Z pangkat 4 per 3 Ditambah Seperti 3 dikali Yang ini 5 per 3 Nanti jadi 3 per 5 ya Z pangkat 5 per 3 Tinggal kita masukin batas atas dan bawahnya Kalau masukin batas bawahnya kan udah pasti 0 Jadi kita cukup masukin batas atasnya aja Jadi Ini sembari kita sederhanain Itu Nanti akan dapat 1 per 8 Ditambah 1 per 5 Jadi sama dengan 13 per 40 Jawabannya adalah ini Oke Soal selanjutnya Nomor 3 Kali ini kita sudah masuk Kedalam fungsi dengan 2 peubah acak Dan transformasinya ini juga Ada 2 fungsi ya Fungsi terhadap 2 variable gitu maksudnya Oke jadi Yang pertama Tentukan domain dan range Dari transformasi yang sudah diberikan Serta gambarkan supaya lebih jelas ya Oke kalau domainnya ini udah terlihat Ini sama seperti yang di soal Jadi kalau kita gambar Sumbu X Sumbu Y Berarti ini X nya Itu berada diantara 0 Sampai Y gitu ya Berarti kalau dari sini Kita gambar garis Y sama dengan X aja Sobat Aka Karena gak ada sama dengannya Berarti seharusnya putus-putus ya Nah ini adalah Y sama dengan X Tapi Putus-putus gitu kan Oke nah terus Y nya itu dari 0 sampai dengan 2 Berarti kalau dari X nya Itu dari 0 sampai Y Nah itu cuma disini doang Sobat Aka Ini adalah batas X nya ya Berarti dari X sama dengan 0 Sampai X sama dengan Y Seperti itu Jadi ini cuma garis bantu aja ya Nah berarti daerahnya itu Dari sini Ini adalah domain kita Yang kita sebut dengan A bagus ya Nah gitu A bagusnya Nah sekarang kalau untuk Apa namanya B bagusnya Langkah pertama yang sobat Aka Perlakukan itu adalah Cari bentuk transformasi inverse nya Disini bentuknya cukup mudah Kalau kita bikin X plus Y Nanti kalau kita dapetin X sama dengan dan Y sama dengan ya Itu cukup mudah Cuma eliminasi aja Kalau disini Dapetin X nya itu Adalah U plus V per 2 Kita tinggal tambahin aja Nanti kan Sedangkan untuk Y nya Ini berarti kita kurangin operasinya Nanti akan dapat V min U per 2 Nah seperti ini Ya kalau di buku Hawk Cara untuk mendapatkan B bagusnya Atau daerah transformasinya disitu Sebenarnya tinggal menggunakan Ujung-ujung daerah yang sudah ada disini Nah kalau daerahnya yang pertama Dibatasin oleh sumbu Y Atau garis X sama dengan 0 Berarti kalau dari garis X sama dengan 0 Kita akan dapat nanti Bentuknya itu adalah seperti ini Artinya U sama dengan minus V Ini adalah batasnya Nah oke Yang kedua Dibatasin oleh garis X sama dengan Y Oh berarti dari sini kita sama dengan ini U per V per 2 Sama dengan V min U per 2 Coret-coret V nya juga bisa kecoret Artinya dari sini dapat U sama dengan 0 Mungkin saya tulisnya disini ya Nah jadi Itu yang batas kedua Nah batas yang ketiganya itu adalah Garis Y sama dengan 2 Jadi nanti ketika disama dengankan 2 sama dengan V min U per 2 Kalau kita kali silangkan Dadinya seperti ini Nah itu berarti nanti dapat Garis Y itu adalah V sama dengan U plus 4 Nah sekarang kita coba gambar Ini misalnya U gitu ya Ini misalkan V Nah yang pertama U sama dengan min V Atau V sama dengan min U D Gitu ya Biar mirip-mirip V sama dengan min U itu adalah Kesebelah sini Gitu ya V sama dengan min U Nah terus Yang kedua adalah U sama dengan 0 U sama dengan 0 Tidak lain adalah ini ya Apa namanya Sumbu V berarti Nah terus V sama dengan U plus 4 Berarti kalau U nya 0 V nya kan 4 nih Pakai cara SMA ya Kalau V nya yang 0 Berarti U nya min 4 Nah berarti kalau Gini Tertarik Set gitu Ini tipotnya udah jelas 2 ya pasti Nah ini adalah B bagus kita Oke gitu Transformasinya Ya jadi yang tadinya Segitiga seperti ini Jadi berubah seperti ini Nah udah aman ya Berarti Nah berarti kalau Kalau mau dituliskan B bagusnya Nah ini terserah Sobat Aka sih sebenarnya ya Mau nulisnya gimana Kalau saya nulisnya kayak gini U, V Dengan Yang jadi patokannya Bisa V bisa U Cuma kalau disini Yang daerah sederhananya Sebenarnya Itu adalah daerah Yang disini ya Ketika kita tarik segaris Dia batasnya sama Gitu atas bawahnya Tapi kalau teman-teman Tariknya sejajar sama Sumbu U Nanti pas di atas sama Bawahnya itu beda Pembatasnya Ya jadi yang disini Saya buat Itu batas V nya dulu V nya itu Berada di antara Yang bawahnya itu adalah Min U Yang atasnya adalah U tambah 4 Berarti Berarti U nya Itu tinggal teman-teman Lihat ya disini Udah kelihatan kan Ini dari Min 2 Sampai 0 Ini adalah B bagusnya ya Nah setelah dapat A bagus dan B bagusnya Itu cari B nya Nomor B adalah PDF bersama Oke kalau nyari PDF bersamanya Itu mirip dengan Konsep yang sebelumnya Nanti kita akan Kalikan dengan Jacobian Cuma Bentuk Jacobian nya Yang berbeda Itu adalah Sebagai berikut Terminan dari Jacobian nya Itu ada Jadi Jacobian itu kan Matrix nya Nah jadi Kalau kita nyari determinan Itu tinggal ini Do X 1 per Do U Do X Ya kalau disini Kita harus sesuaiin ya Berarti Do X Per Do U Do X Per Do V Bawahnya itu adalah Bagian Do Y nya Do U Do Y per Do V Nah tadi kita sudah dapat Ekspresi dari X sama dengan Dan Y sama dengannya Nah ini kita coba Turunkan aja dikit Gitu ya Oke berarti Untuk parsial terhadap U nya Untuk X Berarti kan sama-sama setengah Baik yang U ataupun V Sedangkan untuk yang si Y nya Ya itu terhadap U nya itu kan Min setengah Terus terhadap V nya itu setengah Jadi kalau kita determinan kan Nanti akan dapat 1 per 4 Dikurang min 1 per 4 Alias setengah Ini adalah determinan Dari Jacobian nya Oke Berarti Tinggal dibikin aja deh G dari U, V Itu berarti Adalah F dari X, Y Ini adalah transformasi inverse Dikalikan dengan Jacobian Dimana U, V nya itu adalah Anggota dari B bagus Ini perlu ditulis mungkin ya Kita coba masukin aja Jadi 5 per 16 Dari X, Y kuadrat 5 per 16 Dari X X nya kita ganti Y kuadrat ya Berarti V min U per 2 kuadrat Nah Dikalikan dengan Jacobian nya Determinan Jacobian nya Itu adalah Setengah Ya ini mutlak ya Ngomong-ngomong Nanti hasilnya Jadi yaudah Ini udah dapet PDF bersamanya Selanjutnya yang C Tentukan PDF marginal Dari V Oke Kalau kita nyari PDF marginal Kita akan Mengintegralkan PDF bersamanya itu Terhadap Batas yang lain Yaitu U Nah kalau disini Untuk mencari batas U Berarti kita tarik Garis yang sejajar Dengan sumbu U nya ini Masalahnya Ketika kita tarik Di bawah sini Dan ketika kita tarik Di atas sini Batasnya itu berbeda Kalau yang bawah itu Masuknya itu di U sama dengan Min V Sedangkan keluarnya Di U sama dengan 0 Alias sumbu V Sedangkan untuk bagian yang atas Ini itu masuknya Di U sama dengan V plus 4 V min 4 maksudnya ya Oke jadi Nah jadi beda nih Berarti kita harus pecah Batasnya itu Ada 2 bagian Ketika V nya itu Dari 0 sampai 2 Berarti pakai yang bawah Ketika 2 sampai 4 Pakai yang atasnya Jadi nanti akan terbagi Menjadi beberapa Bentuk Jadi yang pertama G V Itu sama aja dengan Integral dari Min V sampai 0 Ini apabila V nya itu berada Di antara 0 sampai dengan 2 Seperti ini ya Nah jadi kita coba Integralin aja Ini tadi kalau kita Bongkar Nanti dapatnya Bentuk cantiknya Seperti ini Sobat Aka U pangkat 3 Min U kuadrat V Dikurang U V kuadrat Ditambah V pangkat 3 Nah Oke Jadi kalau ini Ini adalah bentuk yang Pertamanya Bentuk yang Keduanya Ketika Ketika V nya itu Berada di antara 2 sampai 4 Kita akan Menggunakan Dari V min 4 Sampai dengan 0 D D U gitu ya Oh ini maksudnya D U maaf Bukan V Yaudah Sisanya adalah 0 untuk V yang lain Nah ini kalau Sobat Aka Mau menghitung Dengan Menyederhanakannya Boleh Tapi gak perlu Sampai sederhanakan Juga gak apa-apa ya Jadi kira-kira Untuk yang bagian Nomor C Cukup ini aja Oke Soal selanjutnya Nomor 4 Kali ini diketahui X1 dan X2 itu Independen Dan X1 dan X2 nya ini Juga berdistribusi gamma Kita tahu Kalau suatu variable Berdistribusi gamma Dengan parameter Alpha, Beta Maka MGF Dari Variable acak tersebut Itu adalah 1 min beta T Pangkat Min alpha Atau seper gitu ya Ada yang nulisnya Seperti itu Oke jadi Untuk yang Disini ada X1 sama X2 Nanti kita akan bentuk Seperti yang Spidol warna merah Nah didefinisikan Disini ada Y Sama dengan 2 X1 Tambah 5 X2 Diketahui itu Berdistribusi gamma Maka alpha 2 Dan beta 2 nya berapa Oke Yang pertama disini Sebenarnya kita dengan mudah Untuk mengetahui Distribusi Y nya ya Gamma 7,10 Berarti MGF nya Itu adalah 1 min 10 T Pangkat 7 ya Ini gak minus Karena udah dibikin Seper Jadi kita mau Hasilnya itu Seperti ini Nah yaudah Berarti kalau dari Bentukannya MYT Itu sama aja Ekspektasi Dari E pangkat TY Dimana Y nya Bisa kita bongkar Jadi Ekspektasi Dari E pangkat T Dikali 2 X1 Tambah 5 X2 Ini kita bisa Pecah Karena dia Independent Jadi nanti 2 X1 Dikali ekspektasi Dari E pangkat T Kali 5 X2 Nah kalau disini Kita lihat Aslinya kan ini Buat T ya Tapi kalau misalnya Disini ada 2 Berarti nanti T nya itu diganti Dengan 2 T Demikian juga Dengan yang disini Nah ngomong-ngomong Kalau misalkan teman-teman Atau sobat aka Mau coba cari tahu Bentuk MGF Dari X1 Dan X2 Terlebih dahulu Juga boleh Tapi kalau disini Kita langsung saja 1 per 1 min Untuk yang X1 Beta Satunya kan 5 tuh 5 dikali 2 T Pangkatnya adalah Pangkat 4 Dikalikan dengan Yang ekspektasi Dari E pangkat 5 T X2 Ini sama saja 1 per 1 min Beta 2 Dikali 5 T ya Disini Pangkatnya adalah Pangkat Alpha 2 Nah hasilnya Itu sama dengan Yang di atas ini Sobat aka Jadi 1 per 1 min 10 T Pangkat 7 Nah kalau dari sini Terlihat disini Sudah ada bentuk Yang 10 T Gitu Atau 1 min 10 T Lengkapnya ya Pangkat 4 Nah itu berarti Yang disini juga harus sama Supaya Bisa dikalikan Dan disederhanakan Seperti yang ada di ruas kiri Itu berarti Supaya ini menjadi 10 Beta 2 nya Itu harus sama dengan 2 Nah kalau udah sama Berarti tinggal Pangkatnya nih Artinya adalah 7 sama dengan 4 ditambah Alpha 2 Yang berarti Alpha 2 nya Sama dengan 3 Maka sudah terjawab Pertanyaan yang A Alpha 2 nya adalah 3 dan Beta 2 nya adalah 2 Oke soal selanjutnya Nomor yang B Kali ini kita ngebahas Tentang distribusi Chi square Dimana distribusi Chi square Itu adalah Distribusi Gamma Yang alphanya itu Adalah R per 2 Serta betanya Sama dengan 2 Jadi nanti MGF dari yang sebelumnya Harusnya akan kita Gunakan kembali ya Yang warna merah ini Sobat aka Nah kalau kita Lihat disini X1 X2 X3 Juga independen Kalau yang pertama X1 nya itu Distribusi Chi square Dengan derajat Bebasnya 5 X2 itu Terdistribusi Chi square Dengan derajat R R nya belum Diketahui Dan yang X3 Terdistribusi Chi square Dengan derajat Bebasnya itu 2 Nah Disini Didefinisikan Y Y nya disini Sudah terdistribusi Chi square Dengan derajat Bebas 10 Maka carilah Nilai R Dan hitunglah Probabilitas Yang ada disini Oke Sobat aka Jadi akan mirip Seperti yang tadi Kita langsung Pakai MGF nya aja Kalau gitu MYT Ini sama aja Dengan ekspektasi Dari E pangkat T Y nya langsung Kita masukin ya Jadi X1 Tambah X2 Tambah X3 Ini adalah Pengganti Y nya Kemudian Kalau kita jabarkan Seperti yang sebelumnya Ini jadi Ekspektasi Dari TX1 Dikali ekspektasi Dari E TX2 Dikali ekspektasi Dari E TX3 Seperti ini Sobat aka Nah kalau kita lihat Disini Kita tinggal Substitusnya aja Masing-masing Nah yang dikirikan Sudah ada nih MYT Berarti MGF Dari T nya itu sendiri kan Nah disini Derajat bebasnya itu 10 Berarti Kalau kita gunakan Hubungan yang ini Dengan yang warna merah Di atas ini Maka MGF Untuk Y nya Adalah 1 per 1 min Beta nya kan 2 tuh Kita T Nah R nya kan 10 Berarti disini 10 per 2 Nah sama dengan Untuk yang X1 Berarti mirip-mirip juga 1 min 2T Pangkat 5 per 2 Dikali 1 per 1 min 2T Pangkat R per 2 Dikali dengan 1 per 1 min 2T Pangkat 2 per 2 Nah disini Sudah sama Bentukannya Sudah 1 min 2T Itu berarti Pangkatnya aja Yang kita tinggal Samain 10 per 2 sama dengan 5 per 2 ditambah R per 2 ditambah 2 per 2 Dari sini Sobat Aka bisa Lihat R nya adalah 3 Nah ini yang pertama Sudah beres Nah tinggal kita Menghitung Probabilitas Y Lebih dari 18,3 Nah disini Tentu saja Kita akan Menghitung dulu Ekspektasi Serta Variansinya Ekspektasi Dari Y itu Tinggal 2 kali R ya Tinggal R aja Maksudnya Jadi ini Sama dengan 10 Terus kalau Variansinya Itu baru yang 2R Itu sama dengan 20 Kak kalau Nggak hafal Gimana Nah yang penting Sobat Aka tahu Tadi dari Distribusi Gamanya Kalau dia Terdistribusi Gamanya Ekspektasinya Itu kan Alpha kali Beta Variansinya Itu adalah Alpha Beta Kuadrat Nah kalau Kita hubungkan Dengan yang Sifat Chi Square Ini Nanti Benar ya Alpha kali Beta Itu adalah R Sedangkan Alpha kali Beta Kuadrat Ini adalah 2R Nah nanti Untuk Menghitung Probabilitas Y Lebih dari 18,3 Kita akan Bawa ke Distribusi Normal Standar Atau Distribusi Normal Baku Itu Y Min Rata-ratanya Itu adalah 10 Per akar 20 Nah Lebih dari 18,3 Dikurang 10 Dibagi akar 20 Nah ini Jangan lupa Kalau kita melakukan Pemisalan Ini ditulis di luar Jadi Y-10 Atau misalnya Z sama Dengan Y-10 Per akar 20 Terdistribusi Normal Standar 01 Jangan lupa Itu langkahnya Ditulis Lebih dari Nah ini Tinggal kita Hitung 1,86 Yang berarti Kalau kita Ngitung Ini kan Harus pakai Kumulatif Z kurang dari Sama dengan 1,86 Hasilnya Adalah 1-0,9 8 8 6 Yang kalau Dihitung Dapatnya Nanti 0,0 114 Jawabannya Adalah Ini Oke Soal selanjutnya Nomor 5 Soal yang terakhir Diketahui X bar adalah Rata-rata dari Sample random Berukuran N Dari suatu Distribusi Normal Dengan Variansi 25 Nah Untuk Teman-teman Tahu Kalau X bar ini Berarti Terdistribusi Normal juga Dengan Min N-nya itu Adalah Mu Dan Variansi Yang sekarang Itu adalah 25 Per N Ini karena Dia X bar Bisa ditunjukkan Di kelas juga Waktu itu Sudah pernah belajar Pasti Dengan Teknik MGF Nah Tentukan nilai N Sedemikian Sehingga Memenuhi Pertidaksamaan Berikut Oke Jadi Ini caranya Cukup mudah Teman-teman Tinggal Menggunakan Sifat yang Sebelumnya Kita sudah Bahas Yaitu Menggunakan Membawa Dia ke Bentuk Normal Satuan Normal Standar Gitu Jadi Di sini Kedua ruas Kita kurangin Dengan rata-ratanya Berarti Kalau dikurangin Ini kan Ini habis nih Ya Gitu ya Terus Kedua ruas Itu dibagi sama Dibagi sama Variansi Simpangan bakunya Kalau di sini Simpangan bakunya Itu adalah 5 per Akar N Berarti Probabilitas Min 2 Per 5 Per Akar N Nanti Kurang dari Ini Jadi Kalau dilihat Di sini Ini yang akan Kita misalkan Sebagai Z Sama seperti Nomor sebelumnya Jadi kita Misalkan Z sama dengan X bar Min 1 Per 5 per Akar N Ini akan Terdistribusi Normal 0 1 Pokoknya selalu Arahkan ke Bentuk dasarnya Ini Sobat Aka Nah Kalau kita Perhatikan Ini Kiri kanannya Sebenarnya Mirip ya Jadi kan Kalau didistribusi Normal itu Normal standar Dia Simetrik nih Grafiknya Nah Ini Tidak Kena Harusnya Jadi Ketika Dia dibatasi Dari Ibaratnya Min A Sampai A Nanti Luas Dari Min A Sampai 0 Dan dari 0 Sampai A Itu Bakal Sama Berarti Kalau dari Grafik ini Kita Ngitungnya Sebenarnya Tinggal Sama Sama Dengan Probabilitas Z Kurang Dari Sama Dengan 2 Per 2 Akar N Per Sama Dengan Probabilitas Ini Kita Sederhanakan Dulu Sebelum Kita Utakatik Per 5 0 0,576 Oke Jadi Ini Sama Dengan Probabilitas Z Kurang Dari 2 Akar N Per 5 Dikurangin Probabilitas Z Kurang Dari Min 2 Akar N Per 5 Gitu Kan Nah Dimana Probabilitas Yang Bernilai Kurang Dari Minusnya Itu Ibaratnya Sama Dengan Total Semuanya Ini Ya Dikurangin Sama Yang Dari Sini Sampai Sini Karena Simetris Jadi Ini Sama Dengan Probabilitas Z Kurang Dari 2 Akar N Per 5 1 Min Probabilitas Z Kurang Dari 2 Akar N Per 5 Nah Ini Harus Jagoh Sifat Sifat Yang Seperti Ininya Jadi Nanti Akan Sama Aja Dengan 2 Kali Probabilitas Z Kurang Dari 2 Akar N Per 5 Min 1 Sama Dengan 0,576 Gitu ya Berarti Artinya Probabilitas Z Kurang Dari 2 Akar N Per 5 Itu Yang Kita Akan Cari Di Tabel Normal Nanti Sama Aja Dengan 1,576 Dibagi Dengan 2 Nanti Hasilnya Itu Adalah 0,788 Nah Yang Berarti Kalau Di Tabel Normal Itu Yang Menghasilkan 0,788 Yang Berarti 2 Akar N Per 5 Sama Dengan 0,8 Ini 0,4 N Berarti Coret 2 Yang Berarti N N N Sama Dengan 4 Untuk Yang A Jawabannya Adalah Ini Oke Yang Terakhir Misalkan Y Bar Adalah Tata Dari Sample Random Berukuran 5 Dari Suatu Distribusi Normal Dengan Min Nnya 2 Mu Dan Variasi 16 Maka Hitunglah Ini Oke Jadi Karena Dari Soal Sebelumnya Kita Sudah Tahu Kalau Nnya 4 Maka Si X Bar Ini Terdistribusi Normal Dengan Rata-ratanya Mu 25 Per 4 Variasinya Sekarang Seperti Itu Nah Disini Si Y Bar Itu Diambil Dari Distribusi Normal Dengan Min 2 Mu Sama Variasinya 16 Berarti Dia Terdistribusi Normal Mu Nya Kan Sama Nih 2 2 Mu Gitu Ya Variansinya Itu Berarti 16 Per 5 Oke Nah Kita Mau Supaya Jadinya Kayak Dia Nih Ya Ingat Kalau Di Statmat Ini Kita Ada Teorema Kalau Misalkan Ini Merupakan Kombinasi Linear Dari Suatu Distribusi Normal Maka Nanti Dia Juga Berdistribusi Normal Jadi Z Sama Dengan Y Bar Min 2 X Bar Maka Dia Akan Terdistribusi Normal Juga Yang Disini Min Nya Merupakan Kombinasi Linear Sesuai Dengan Variable Variablenya Jadi Dia 2P Dikurangin 2 Dikali Mu Oh Maksudnya Mu Bukan Pi Nah Sedangkan Untuk Variantinya Disini Berarti 1 Kuadrat Karena Koefisien Y 1 Dikali Variantisi Dari Y Bar Ditambah Ini Min 2 Kuadrat Dikali Variantisi Dari X Bar Yaitu 25 Per 4 Nah Kira-kira Kayak gitu Sobat Aka Nanti Kalau Disederhanakan Maka Z Kita Ini Akan Terdistribusi Normal Dengan Ratanya 0 Ini Karena Tercoret Koma 16 Per 5 Ditambah Ini kan kecoret nih 25 Berarti nanti Z nya itu akan Terdistribusi Normal 0 Koma Variantinya Nanti Berarti Jadinya Adalah 141 Per 5 Oke Nah Berarti Untuk yang Disini Sama Aja Menghitung Probabilitas Z Lebih Dari 1,1 Yang Sama Aja Dengan Seperti Tadi Caranya Sobat Aka Z Min 0 Per Akar 141 Per 5 Karena Standar Deviasi Gitu Ya Ini Berarti 1,1 Min 0 Per Akar 141 Per 5 Nah Berarti Sama Kayak Tadi Ini Kita Misalkan Dia Kedistribusi Normal Standar Karena Z nya Sudah Dipakai Berarti Kita Anggap Aja Ini Itu Distribusi Normal 0 1 Oke Berarti Probabilitas W Lebih Dari 1,1 Akar 5 Per Akar 141 Nah Ini Kita Coba Hitung Dulu Aja Berapa Desimal Ke 0,2 Ke 2,1 Di Belakang Komanya Nanti Ini Dengan Probabilitas W Lebih Dari 0,207 Kayaknya Sini Bisa Kita Bulatkan Jadi 0,21 Berarti Sama Dengan 1 Min Probabilitas W Kurang Dari Sama Dengan 0,21 Nah Berarti Kalau Kita Lihat Di Tabel Normal Nanti Nilainya Itu Yang Kurang Dari 0,21 5832 Kalau Di Tabel Normalnya 0,21 Betul Jadi Ini Sama Dengan 0,4168 Jawabannya Adalah Ini Oke Sobat Takas Sekian Teknik video Kali Ini Semoga Bermanfaat Ujiannya Dan Semoga Mendapatkan Nilai Yang Terbaik Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya